Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Bagus, jadi kami ucapkan selamat Imbuh Teco Kalah di laga perdana tidak lantas membuat sekuat persija patah semangat Stefano Teco menegaskan mereka akan kembali, melakukan evaluasi dan bersiap leboh baik untuk membalas kekalahan saat menjamu JDT di Stadion Gelora Bung Karno, GBK, pada laga kandang Selisih 3 gol itu disebut masih bisa ditebus dan macan kemayoran masih punyakan selolos ke babak selanjutnya karena masih ada 5 pertandingan tersisa Tentu kami akan membalasnya saat menjamu JDT Kami sangat optimis bisa melakukannya karena pemain-pemain kami akan all out di kandang, tutup Teco Sebagai informasi, 3 gol JDT yang bersarang kegawang Andri Tani Ardiasa dilesakan oleh Ahmad Hazwan di menit ke-29, J. Perira menit ke-42 dan dilengkapi oleh S. Rashid di menit ke-76 Kekalahan persija hari ini menjadi yang kedua bagi wakil Indonesia di Piala AFC 2018 Lantaran sehari sebelumnya, Selasa, 13 Februari 2018, Bali United yang berada di grup G kalah 1-3 dari Yangon United di Stadion Kapten Iwayandipta, Gianyar, Bali